Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, Desi Data Hari ini saya pengen sharing mengenai bagaimana cara membedakan Rolex yang asli dan palsu Tapi teman-teman, janganlah dijadikan acuan satu-satunya Semua informasi yang ada di video ini Untuk sebagai acuan teman-teman dalam membeli lah ya Maksudnya, membeli dan yang benar-benar membedakan asli dan palsu Karena jam tangan palsu yang sekarang, terutama yang kualitasnya sangat super Itu sebetulnya sudah hampir-hampir-hampir menyerupai yang asli Jadi bedanya itu mungkin hanya di font ya teman-teman But teman-teman boleh lihat beberapa referensi di video Youtube di luar sana Yang ibaratnya sharing mengenai perbedaan yang asli dan palsu Nah, teman-teman langsung aja saya mulai Yang pertama teman-teman Ini adalah contoh Saya dikasih pinjem nih teman-teman Daytona yang masih shield ya semuanya Daytona masih shield, ini semuanya shield Untuk Ya, hanya di bagian luarnya aja ya Yang belum di, nggak dapet shieldnya gitu Shield itu masih terbungkus gitu oleh plastik-plastik ya Nah, jadi yang pertama saya pengen cerita Pertama teman-teman harus mencoba memegang beberapa jam tangan yang asli teman-teman Untuk apa? Jadi yang pertama saya pengen sharing itu adalah tentang build quality-nya Anda harus bener-bener pernah memegang yang asli itu seperti apa Karena kalau misalnya barang yang palsunya Yang murah gitu ya Jadi kualitasnya bukan yang sangat-sangat bagus Itu build quality-nya sangat ringkih Sama sekali tidak bagus sih teman-teman Tapi kalau misalnya jam tangan palsunya yang build quality-nya juga Harganya mahal Ibaratnya KW-nya KW Super-super-super ultimate lah Kasarnya gitu ya Itu Tetap ada perbedaan Tapi Bisa sangat tipis perbedaannya gitu Jadi Penting sekali Anda harus Memegang ya teman-teman Memegang, merasakan Yang asli itu seperti apa Kurang lebih begitu Kedua Dari look-nya teman-teman Anda bisa look dari kualitas polisnya Jadi Polisnya Terus bezel ya Bezel ini bisa kentara banget Karena bezel yang asli dan palsu itu Bener-bener kentara berbeda teman-teman Tapi kalau balik lagi Untuk Produk palsu yang Sangat mahal Mungkin Mendekati kualitas Yang asli gitu Itu perbedaannya bisa sangat minor Juga dari kaca teman-teman Jadi dari kaca Jadi Yang pertama tadi saya cerita tentang Anda rasakan Semua build quality-nya Dari stainless steel-nya Dari Semuanya lah teman-teman Fisik ya Jadi kondisi fisik Anda harus rasakan Yang kedua Anda lihat gitu Jadi Tadi kan rasa Sekarang lihat semua look-nya Jadi dari bezel Dari Kacanya ya Saphir glass-nya Anda lihat bentuknya gitu Apakah ada yang berbeda Atau enggak gitu teman-teman Dan Untuk Daytona ya Surprisingly ya teman-teman Anda bisa lihat di Bagian ini nih Ini tuh lebih kecil Daripada yang ini Ini yang asli tuh Jadi Walaupun ini asli tuh Ini enggak terlalu proporsional Jadi yang bagian sini tuh Yang dekat ke Tiga Kenop putar ini ya Disini ya Ini tuh Lebih Kecil Lebih tipis Daripada yang bagian Ini gitu Itu teman-teman Itu untuk Daytona ya Juga yang di bawahnya juga sama Jadi enggak Enggak Proporsional gitu Jadi yang kedua Anda bisa lihat Bentuk-bentuknya ya Terus Anda juga perlu Merasakan Membuka Si Clasp-nya ini ya Anda Mesti tahu Perbedaan yang Asli dan palsu itu Seperti apa Teman-teman Anda harus Mencoba untuk Merasakan gitu Gitu Jadi yang pertama Anda Pegang dan rasa ya Si build quality Yang kedua Anda lihat Yang ketiga Yang ketiga Anda coba untuk Putar nih Diputar Dan Ini kalau untuk yang Apa namanya Daytona Cosmograph ya Dia itu Terasa Build quality-nya itu Bahasanya apa ya Crisp gitu ya Jadi Bunyinya pun enak ya Saya kasih Lihat ya Jadi ketika Apa namanya Si Cosmograph-nya ini Di Kronograph-nya ini Di klik gitu ya Anda bisa lihat Dengar ya Sebentar ya Teman-teman Tuh Ini kan dia Jalan ya Teman-teman Dia jalan Kalau Saya Stop lagi Jadi Jadi solid gitu Pada saat Di pencet tuh Nggak kopong gitu Dia bener-bener Mantep Kliknya juga enak Lagi ya Teman-teman Keras gitu ya Teman-teman Yang kedua Memang lebih Nggak keras Karena dia untuk Memberhentikan Terus Pada saat Di kunci pun Ngelock-nya bagus Terus Jadi Anda Hal-hal Kecil seperti ini Memang nggak bisa Dilihat secara Kasat mata ya Teman-teman Harus Bener-bener Anda Beberapa Beberapa kali Anda bisa pegang Anda bisa rasakan Yang asli-asli Gitu Terus Lama-lama Feelnya dapet gitu Udah gitu Dalam Ngomongin Power reserve Power reserve Power reserve Power reserve-nya pun Crisp Bunyinya tuh crisp Saya kasih dengar Teman-teman Dengarkan ya Teman-teman Jadi Memang build quality-nya Sangat solid sih Teman-teman Di Di Rolex yang asli Dan falso itu Memang perbedaannya Kalau Kebanyakan lah Secara rata-rata itu Sangat-sangat Kentara sih Teman-teman Ya sekali lagi Kecuali ya Buatan China yang Sangat-sangat Apa ya Sangat-sangat Mirip gitu Anda bener-bener Wah itu Ada video-video Youtube di luar sana Yang Betul-betul Harus dilihat Dari Sampai Font Bentuk fontnya Gitu Kalau itu Udah di luar dari Rana saya sih Sebenarnya Cuman Harusnya Kalau Anda Beberapa kali Lihat yang asli Itu Tau lah Nah jadi Ketiga tadi Anda rasakan Si Ininya ya Ketika Anda Menyetting waktu Ketika Anda Menyetting Kronograf Untuk Khusus Jam yang Seperti Submariner Dan GMT Master Itu kan ada Fitur tanggal Disini kan Nggak ada ya Anda boleh Cek di video-video Saya sebelumnya Dalam membahas Ada yang Submariner Ada yang GMT Master Ada Sky Dweller Itu Penggantian Tanggalnya itu Kalau Rolex itu Tepat di Tepat ketika Ini ya Teman-teman Jarum panjang Menunjukkan Dan jarum pendek Menunjukkan Ke jam 12 Tepat gitu 12 Malam gitu ya Menuju ke Subuh Itu dia Penggantian tanggalnya Langsung Klik gitu Jadi Misalnya dari 1 itu Nggak ada jeda Ke 1.5 2 gitu Nggak ada Dia langsung ke 2 gitu Jadi dari 1 ke 2 Klik gitu Itu khusus Untuk yang Jam yang Berfitur Dengan Ada tanggal Jadi anda bisa Cek di video-video Sebelumnya Berikutnya Teman-teman Jadi Tadi ada Udah 4 ya Udah 4 ya Kan tadi Si kenoputarnya ini Anda cek Terus Kalau fitur tanggal Harus klik Yang palsu pun Begitu Tapi konon Teman-teman Nggak sesmooth Yang asli Konon Saya belum pernah Lihat sih Yang palsu Terus anda Lihat lagi Di Di angka 6 ini Kalau anda Lihat pakai Sebenarnya Kelihatan Gini juga bisa Kelihatan Tapi kalau anda Pakai kaca pembesar Anda samakan Dengan kode Yang ada di Kartu Jadi samakan Dengan kode Yang ada di kartu Make sure Kodenya itu Sama Untuk beberapa yang palsu Dia itu Tulisannya Rolex semua Jadi Rolex Gak ada kode Di Dalam Di sini nih Jadi nanti anda Lihat Di dalam Kaca Safir Glass ini Di Angka 6 Itu ada Tulisan kode Anda Samakan Dengan yang ada Di kartu Garansi Terus Berikutnya Lagi Anda Cek juga Di Safir Glass itu Kalau anda Lihat Pakai Kaca Mata Pembesar Ini Biasanya Dimiringin Gini Itu ada Lambang Crownnya Rolex Walaupun Sekali lagi Teman-teman Yang palsu Yang harganya Sangat mahal Pun Kadang-kadang Dia suka Menyematkan Kode Dan Tetap ada Yang Laser Gambar Crown Rolex Di sini Jadi tetap Ada juga Cuman Memang Bentuknya Beda Jadi itu Kalau sudah Yang sangat-sangat Tinggi Build quality Tapi Biasanya Jarang Jadi Gak Sebanyak Rolex Palsu Yang murah Jadi kalau Rolex Yang palsu Yang murah Dari nomor Satu aja Anda pegang aja Udah kerasa Teman-teman Anda lihat Begini aja Udah tahu Tapi ya itu Teman-teman Yang bisa Saya bagiin Karena Kemarin Ada yang Nanya Jadi Yaudah Sama saya Bisa Di-sharingin Ini Semoga Bisa Membawakan Informasi Yang Minimal Bukan yang 100% Maksudnya Semua Mencakup Informasi Tentang Perbedaan Palsu Dan Asli Tapi Minimal Sebagian Besar Intinya Ini Udah Disampaikan Kurang lebih Begitu Itu sih Teman-teman Kalau Mau Lebih Benar Lagi Anda Cek Langsung Ke Toko Rolex Ini Asli Atau Palsu Atau Rolex Service Center Asli Atau Palsu Cuman Kalau Untuk Pengecekan Sendiri Dari Itu Sudah Cukup Sebetulnya Jadi Semoga Informasi Ini Bisa Bawa Manfaat Untuk Teman-teman Anda Juga Bisa Ngecek Dari Box Teman-teman Saran Saya Anda Harus Coba Megang Box Yang Asli Megang Buku Megang Kartu Yang Asli Nanti Dan Lihat Nanti Ketika Anda Mencoba Untuk Lihat Yang Palsu Itu Pasti Kentara Apalagi Kalau Anda Sudah Sering Melihat Jadi Kalau Toko-toko Yang Legit Entah Itu Di Jakarta Surabaya Medan Bandung Yang Legit Yang Memang Dia Sudah Pengalaman Sering Megang Asli Dan Palsu Mereka Sudah Sangat Berpengalaman Untuk Membedakan Asli Dan Palsu Karena Sudah Sering Dari Feel Itu Sudah Cukup Itu Mungkin Yang Bisa Dibagi Semoga Bisa Membawa Manfaat Untuk Teman-teman Sampai Jumpa Di video Berikutnya See you Guys